Intro Halo semua, selamat datang di channel Flady Master YT Aku Flady Disini aku akan memberitahu Cara meng-spawn NPC di Minecraft Yang seperti ada di belakang saya ini Dan cara menggunakannya Dan ini adalah video Jadi langsung saja Kita mulai Oke, ini dia tutorialnya Cara meng-spawn NPC Pertama, kalian harus mendapatkan Spawn Egg NPC Caranya sangat mudah Dan ini juga tidak perlu Menggunakan fitur Education Edition Akan saya buktikan Lihat Education Edition saya tidak aktif Dan saya bisa meng-spawn NPC Berikut caranya Caranya, kalian tinggal mengetik komen Slash GIF Dot P Spawn Underscore Egg Dan kalian ketik angka 1 Spasi 5 1 Kemudian kalian tinggal pencet Enter Dan kalian langsung mendapatkan Spawn Egg NPC Dan ini benar-benar bisa digunakan Oke, kegunaan NPC Bisa digunakan untuk apa saja Kalian bisa mengganti nama NPC-nya Tontohnya Flady Master Yete Kalian juga bisa mengganti skin NPC-nya Saya contohkan yang ini Dan kalian juga bisa menulis pesan di NPC-nya Misalkan Subscribe Dan like Dan NPC-nya sudah jadi Di NPC ini Kalian juga bisa Membuat mereka menjadi teleporter Caranya seperti ini Kalian spout NPC Kalian juga siapkan fondasinya Lalu Kalian add comment Dan kalian aktifkan button mode Kalian tulis disini Teleport Kalian boleh menulis apa saja Dan komennya Bisa Slash TP Ke koordinat yang kalian inginkan Misalnya saja Saya ingin teleport Disini 903 65 967 Kalian tulis 903 63 907 Dan sudah selesai Kalian tinggal mencet teleport Teleport Dan kalian langsung ke teleport Tempat yang kalian inginkan Saya hanya mengetik teleport yang Koordinatnya berbeda Kalian bisa Teleport ke koordinat mana saja Misalkan ke rumah Atau ke tempat spawn Bisa saja Dan masih ada banyak lagi Kegunaan NPC ini Misalkan saja Kalian add comment lagi Kalian button mode Kalian juga bisa memberikan Untuk memberikan tool Tool tools Misalnya Ambil Pick X Oke Lalu kalian tinggal Pilih komennya Slash GIF Dot V Kalian boleh Tulis tool-tool yang Kalian sudah tulis Button mode Misalkan saja Diamond Underscore Pick X Dan kalian tinggal ketik Dan kita langsung mendapatkan Diamond Pick X Jadi Itu dia Kegunaan NPC Kalian bisa telusuri lagi Dengan komen-komen yang Kalian inginkan Kalian bisa cari Komen-komennya Di Minecraft Ya So Itu dia Tutorialnya So Itu dia Tutorial Cara Meng-spawn NPC Di Minecraft Dan beberapa Fitur-fiturnya Sebenarnya Masih ada banyak Fitur dari NPC ini Tapi Saya tidak ingin Membuat video ini Berduasi Lebih lama Jadi Saya hanya Memberitahu Dua fitur Kalian bisa mencari Fitur lainnya Di Youtube Lainnya Dan Jika kalian suka Video ini Please like Dan tinggalkan Komen kalian juga Jika suka Boleh subscribe Thank you for watching So Bye Bye